Rubele juga Vielle coach yang akan timnya bertanding nih di match pertama ini Udah pada dateng deg-degan langsung ya Soalan sekali Gimana keadaan RRQ hari ini dan juga tentunya kamu Vielle Eh panas kenapa kenapa Waduh 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 Kalau dibocok baru dingin ya Kalau RRQ di tengah aja udah kepanasan Gimana Geek Fam Coach Ruben keadaannya Sama sih panas Udah pada kepanasan semuanya ya Iya semakin panas Tapi gimana untuk RRQ kita ngeliat kalau dari RRQ sendiri performanya Ups pas minggu-minggu awal terus down Sempet ups lagi and down lagi What happened Aya Naon coach? Iya saya juga kaget mungkin salah makan mungkin ya Salah makan? Gak ngerti juga sih Adalah mau ingin ada adjustment-adjustmentnya lah mungkin nanti Apakah permasalahan-permasalahannya sudah teratasi? Sudah makanannya juga udah dibenerin Udah dibenerin makanan ini ya? Udah gak salah makan Gizi itu penting ya gizi Betul Sebenarnya untuk Coach Ruben mau nanya nih kan Kalau RRQ ini kan B2B champion di season 6 match Ini tuh terasa lebih sentimental gak sih kalau untuk EW season ini? Ya mungkin lebih terasa sih Soalnya dulu kan pernah ngebela RRQ juga ya Iya Jadi lebih sentimental kerasa ya di season ini ya Wow Lebih panas ya Tapi berasa gak sih ketika melawan tim yang pernah di coachin Tentu banyak insight-insight yang bisa dikeluarkan Mungkin karena itu ya lag pertama Geekfan nyaris saja ngedapetin kemenangan loh atas RRQ Apakah karena faktor-faktor itu coach? Pernah ngerti player-playernya gitu? Mungkin karena lebih ke Lebih ke player kitanya mau improve juga sih Terus mereka kayak mau nunjukin sesuatu gitu loh Kan kayak yang Baloy bilang dia pengen jadi artis kan jadi dia try hard banget Waduh, Baloy masukin Enounce ya Eh bener, ngomong-ngomong soal Baloy Waktu lag pertama belum ada jana QT Untuk di line up ngelawan tim RRQ Harusnya untuk saat ini akan ada jana QT betul ya coach ya Ya bener Apakah ini akan menjadi sosok missing puzzle dari Geekfan di lag pertama? Bisa jadi Bisa jadi Gimana coach Viel ngeliat Geekfan sekarang? Untuk line upnya udah ganti nih Sebenernya dari awal kan aku pribadi selalu bilang Kalau Geekfan tuh season ini bakal ngasih kejutan Dan memang semua orang pasti setuju lah Kalau Geekfan season ini berhasil ngasih kejutan lah Dan itu baik buat Geekfamnya juga Wow Tapi Coach Viel Momen yang paling mengejutkan dari Geekfam apa coach? Nah Dita Yatu Paling mengejutkan dari Geekfam Sebenernya overall di season ini Geekfam termasuk mengejutkan ya Even dari kita sendiri kan ketemu pertama di lag pertama, match pertama itu juga udah sedikit membuat shock Gitu udah tau ya Kayak gitu lah Jadi di season ini ya yang terbaik aja lah buat RRQ, Geekfam dan semua tim aja gitu Oke amin Tadi udah yang Coach Viel, pandangan Coach Viel sama Geekfam Gimana kalau misalnya Coach Ruben pandangannya soal RRQ di season ini Dan mungkin ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan untuk Coach Viel dan juga RRQ? Mungkin ya masih awal-awal RRQ belum ketemu Cuma kayak sekarang udah banyak improve juga kan Walaupun mereka kemarin-kemarin kali cuma Sebenernya gameplay mereka tetap bagus gitu Jadi mungkin pesen-pesennya kayak Ya good luck have fun aja lah ntar nih match Good luck have fun aja Coach Viel, Coach Viel mau dibalaskah? Buat Geekfam ya Ya kita kasih match yang seru hari ini Tapi kalau bisa yang RRQ-nya keliatan keren gitu Langsung loh Oke Oke Semua orang juga udah gak sabar Untuk menyaksikan match pembukaan di hari yang kedua ini Mari kita saksikan bersama-sama Inilah dia RRQ Healthy melawan tim Geekfam Terima kasih telah menonton!